halo 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 what's up welcome back with merah Marsini dan kali ini saatnya kita update untuk konfigensin impact terbaru dan sebelum ke tutorial cara pemasangannya ataupun penjelasan lainnya untuk teman-teman yang berbegabung silahkan subscribe lebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik dan bermanfaat dari channel ini Cuy karena disini kita bakal ngebahas tentang konten-konten bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mainkan game-game berat di handphone kalian terutama handphone kentang Cuy ya biar kalian bisa merasakan bermain game berat juga gitu ya game-game bagus itu yang berat-berat cuy gitu ya oke nah kali ini gua update untuk konfigensin impact yang versi 24 fps nya jadi bagi kalian kalian yang main di 24 fps bisa mencoba untuk konfig ini cuy jadi kalau kalian yang pakai 30 fps sama 60 bisa juga enggak papa gitu word juga cuman gua optimalkan ke 24 fps gitu ya untuk memang player kentang-kentang amat sih memang paling tentang ya di 24 fps cuy supaya lancai dan optimal mainnya nah cowok gitu ya Oke sebelum ke pemasangan ya gua bakal nyampein beberapa hal ataupun bakal gua jawab beberapa pertanyaan kalian ya yang pertama selalu ditanyakan tentang konfig ini aman atau enggak gua jawab keberapa kali udah nggak terhitung lagi ini konfig aman untuk kalian gunakan asalkan kalian tidak mencampur file-file yang di luar channel gua ataupun kalian modif sendiri dan blablabla segala macam jam itu di luar tanggung jawab gua itu nggak bisa gua tanggung jawab itu bakal aman atau enggak Oke itu yang pertama dan kedua yang kedua kalian sering tanyakan masalah bug rumput dan teks di Mac ya itu enggak bisa diatasi menggunakan konfig karena itu memang buatnya dari mihoyonya kecuali memang mihoyonya ngevix sendiri gitu cuy dan beberapa isu gua dengar itu dari temen-temen juga banyak yang bilang yang itu kalau itu bug dari chipsetnya ya mbak chipsetnya ataupun GPU nya gitu ya gitu yang gua dapat mereka bilang itu bug dari chipset Mediatek ya kalau di sepedagen gua nggak tahu bug ada terjadi seperti itu atau enggak tapi gua nggak pernah ngalamin masalah bug itu cuy ya Jadi kalian bisa lihat video gua gua nggak pernah ngalamin hal seperti itu gua cuma dengar dari temen-temen katanya seperti itu ya cukup paham dan di deskripsi video disitu gua sertain untuk fill audionya jadi kalian banyak juga nih Bang itu fill audionya untuk apa gitu kan kalian bayangnya seperti itu Nah fill audio itu digunakan untuk kalian yang menghapus data audio aset kalian di beberapa bulan yang lalu gua pernah buat untuk video cara menghemat ruang untuk Genshin Impact karena kita Genshin Impact ini kita tahu bahwa memakan banyak ruang ya hampir beberapa di gua udah sampai 12 giga cuy empen gua jadi gua buat video itu untuk menghapus data audionya dan disisain cuma satu audio aja yang akan digunakan gitu untuk menghemat ruang lebih hemat ruang itu sampai 3GB cuy itu bisa menghemat ruang kalian jadi di dalam permainan kalian itu enggak ada suara musik giga ataupun suara percakapan di dalam game kalian itu enggak enggak akan ada lagi nah bagi kalian yang ingin memasang ulang jadi kalian tinggal download aja dan kalian cek aja video gua di playlist disitu udah gua buat cara pasangnya gitu ya cara pasang ulangnya jadi kalian enggak usah kesusahan bagi kalian enggak tahu cara pasangnya kalian cek aja video gua di playlist Genshin Impact disitu udah gua buat untuk cara hapus audionya cara pasang audionya disitu udah ada semua dan selanjutnya dan bagi player yang masih mengalami lag lag udah masang konflik segala macem masih like juga Hai rajin-rajin lah bersihin handphone kalian coy karena setiap kalian main game ataupun buka aplikasi itu file sampahnya pasti ada jadi kalian rajin-rajin bersih handphone kalian kalian kurang-kurangin penggunaan untuk internal channel kalian memori kalian jadi rajin-rajin bersihin aja cuy ya dan dioptimalkan dengan menggunakan kayak gua bilang dan gua saranin kalian menggunakan kila background menggunakan game poster menggunakan apk overclock opsi pengembang yang sering-sering gua saranin gitu makanya dioptimasikan semua cuy karena gua bakal ngoprang upgrade juga gitu ya misalkan kalau gua udah workflow nggak bisa diop di kila background juga nggak bisa gitu gua coba opsi pengembang gitu memang nggak bisa lagi gua coba untuk turunin suhu handphone gua dengan main di depan kipas ataupun pakai game poster ataupun cooling booster gitu ya pakai cooling cuy dan segala macem itu kalian tahu sendiri lah apa penyebab penyebab handphone lag gitu yang sering-sering gua ceritain ke kalian jadi kalian optimasikan aja misalkan kalau memang cara pertama nggak word dan cara kedua juga enggak kalian upayakan cara ketiga gitu aja pasti ada solusinya cuy ya oke gua rasa kalian paham ya Nah mungkin kita langsung aja untuk pemasangannya untuk pemasangan filenya filenya sini ada satu ya ada satu udah gua gabungin menjadi jarak satu folder jadi order extract terlebih dahulu jadi kalian untuk downloadnya kalian tonton terlebih dahulu tutorial cara downloadnya di deskripsi video dan gua saranin menggunakan Google Chrome biar sesuai dengan tutor yang ada Oke kita langsung aja cus ke cara pemasangan ya oke di sini gua kita menggunakan Zarchiver dan bagi kalian enggak ada Zarchiver silahkan download di Playstore dan di deskripsi video disitu udah gua sertain untuk Zarchiver nya oke di sini gua simpannya di archive seperti biasa kalau kalian biasanya ada di folder download ya oke di sini file-nya cuma satu doang di sini langsung kita klik aja untuk kita ekstrak terlebih dahulu sih kita beli ekstrak sini ya biar kita file-nya keluar gitu oke udah yang pertama Zarchiver 24fps karena seperti gua bilang tadi ini konflik untuk 24fps Oke kita klik aja disini nah seperti ini selanjutnya pilih ekstrak ya blackstrak selanjutnya kita ke archiver ke memory perangkat ke Android ke folder data nah sini kita ke folder perform yoyo nah seperti ini selanjutnya pilih file disini kalian mustekan ya lampu tekan sini oke seperti ini dan selanjutnya kita beralih ke file yang kedua cuy oke di sini gua tegasin bahwa konflik enggak Maksud gua di sini gua tegasin bahwa konflik itu tidak mengurangi efek ataupun karakter di dalam game ataupun animasi di dalam game itu enggak ada ya jadi konflik ini lebih kepada pengoptimalan jadi ini enggak ada yang aneh-aneh diri alap kontinnya kalian bisa cek sendiri ini lebih kepada pengoptimalan jadi enggak ada yang berpengaruh pada grafik dan segala macam itu enggak ada lebih kepada pengoptimalan yang ada oke langsung aja kita klik untuk file yang keduanya konflik g-i anti-leg 24fps di sini klik aja seperti tadi nah selanjutnya pilih ekstrak pilih archivers pilih memory perangkat klik Android kawit pilih data selanjutnya ke folder kom yoyo Nah seperti ini selanjutnya pilih file kalian klik folder ya dua CPP di sini seperti ini selanjutnya klik etc klik mono dan sini kalau memastikan klik ekon aja untuk pasangnya cuy boom Nah seperti itu cukup simpul cara pemasangannya dan selesai cara pemasangannya nah kalian tanyakan aja apa yang kurang kalian pahami nanti gua bakal bantu jawab sebisa gua kalian bisa rukis juga apa yang akan kita bahas di next video oke dan mungkin saja dapat gua sampaikan jangan lupa like comment and subscribe and see you next video selamat menikmati sub indo by broth3rmax